Al-Fatihah Al-Fatihah Di episode 102 kali ini kita di tahun 2023 di 1444 Hijriah ini Yang mana tinggal menghitung hari menuju Ramadan Tentu kita perlu persiapan ya teman-teman Persiapan teman-teman sudah seperti apa menyambut Ramadan ini Semoga segala sesuatu yang memang belum disiapkan Segera diselesaikan Dan yang terpenting adalah jaga kesehatan teman-teman ya Karena nanti bulan Ramadan Sepertinya musim kemarau ya Jadi cuaca memang belakang ini agak-agak sedikit ekstrim panas Agak ya lebih dilatih lah kan Menjaga stamina-nya di siang hari Ya sahabat kurang muslim Di segmen pertama ini Di pertanyaan pertama Kita nanti akan membahas tentang Rukyah ya Rukyah Namun sebelum saya bacakan detail pertanyaannya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus mengundara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara cek ke nomor WhatsApp 085296671046 Babila antum semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen pertama ini Kita coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz Saya ingin bertanya Apakah halal Menjual barang black market Atau barang yang masuk ke Indonesia Tanpa membayar pajak Tetapi barangnya adalah barang halal Mohon pencerahnya Ustadz Black market ataupun pasar gelap ya Disilahkan dengan suku saudak Ataupun pasar hitam, pasar gelap Para ulama memberikan penjelasan Di antaranya adalah Jika yang dijual itu memang Perkara yang diharamkan dalam sisi syariat Di black market itu Maka ini tidak dibenarkan Seperti penjualan khomar Minuman keras Alat musik Maka ini tidak dibenarkan Walaupun itu pasarnya bukan pasar black market White market Pasar putih Yang ini tidak dibenarkan juga Karena pada asalnya tidak bolehkan dalam syariat Atau memang Barang-barang yang dilarang Di dalam pemerintahan kita Karena bahayanya besar Seperti narkoba Atau senjata-senjata Dan ini tidak dibenarkan dalam negara kita Dan ini tidak boleh dilakukan Ya meskipun di Apa namanya ini Di pasar bukan black market Ya mungkin di pasar yang biasa itu Tidak dibolehkan kan Karena pemerintah melarang kan Begitu karena itu membahayakan masyarakat Kemudian yang ketiga adalah Terkait dengan barang-barang yang halal Sebagaimana disampaikan tadi Ini bagaimana posisinya Kata para ulama Asal dalam jual beli itu kan Mubah dan halal saja kan Al aslul beli adalah mubah Boleh Dan kalau memang Jualannya tidak ada yang menyelisihi Syarat syariat Tidak mengapa Dan Allah mengatakan Dan Allah menghalalkan jual beli Dan mengharamkan riba Nah ketika tadi Dilakukan itu di Black market Ya mungkin karena tujuannya Untuk menghindari pajak Maka kata para ulama tidak mengapa Dan itu tidak mengganggu Keabsahan daripada Jual beli itu sendiri Meskipun tidak Tidak ada pajaknya Tidak mengapa Dengan catatannya Bahwa barang yang dijual itu Memang halal Ya Halal dan akadnya benar Salah syaratnya Tidak ada mengapa Hanya saja kan itu Tidak terkena pajak Ataupun menghindari pajak Tujuannya Tidak mengapa Dan itu tidak mengurangi Daripada keabsahan Jual beli itu sendiri Wallahu ta'ala Iya syukuran Jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah Ya teman-teman Tadi sudah disampaikan Oleh Ustaz Rashid Bahwasannya Kita harus melihat dulu Barangnya seperti apa ya Teman-teman ya Apabila ini barang yang haram Barang yang haram Maka ini tidak boleh Dan ini bukan hanya Di black market saja Tapi di Yang memang dijual secara resmi Apabila memang itu barang haram Maka ini tidak dibenarkan Walaupun Ya sedikit pengetahuan Yang beredar Ya Kalau Misalnya Dalam hal ini rokok ya Misalnya kan Itu walaupun Sekalipun dia tidak Black market Maka ini tidak boleh Untuk dijadikan jual beli ya Teman-teman ya Apalagi kita mengkonsumsinya Atau kita membelinya Nah Kemudian Yang dari black market tadi ya Dan barangnya barang hal Jika tidak menyelesaikan syariat Dalam hal ini Maka Boleh teman-teman Secara Apa namanya Jual belinya itu Sah Dan dibolehkan Ya Karena ini hanya ingin Menghindari pajak ya Teman-teman Tidak ingin Membayar pajak kepada Negara Nah Kalau yang ditanya adalah Apakah Halal Halalnya ya halal Cuman itu tadi Kita menghindari Membayar pajak kepada Negara Seperti itu teman-teman Semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Misalnya saya membuat proposal Lalu ada dana sisa Setelah kegiatan selesai Apakah boleh menggunakan Dana tersebut Untuk kepentingan bersama Mohon pencerahnya Ustaz Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Kali ini kita berada di segmen Yang kedua ya teman-teman ya Di episode yang 101 Tadi kalau gak salah Saya tadi Salah nyebut ya Episode 102 Nah kita kali ini Di episode 101 teman-teman Di segmen yang kedua ini Tadi sebelumnya Di segmen yang pertama ya Kita sudah membahas tentang Menjual barang di black market Yang mana barang itu halal Apakah itu tetap halal atau tidak Nah tadi sudah disampaikan oleh Sir Rashid Buat teman-teman yang ketinggalan Jawabannya nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Apa namanya Dana sosial ya Dana sosial Nah seperti apa Pertanyaan detailnya Sebelum itu Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan kemudian Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 085296671046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita coba Memang Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Misalnya saya membuat proposal Lalu ada dana sisa Setelah kegiatan selesai Apakah boleh menggunakan Dana tersebut Untuk kepentingan bersama Mohon pencerah Ustadz Kalau kita mengajukan proposal Karena kegiatan Mungkin karena kebiasaan Di masyarakat kita Kalau ada kegiatan Islam Atau kegiatan kegiatan sosial Ya kita Membuat proposal Kemudian mengajukannya Kepada Orang-orang kaya Ataupun orang-orang Yang kita lihat Mampu untuk membantu kita Kalau tujuannya Untuk kemaslahan umat Atau kemaslahan masyarakat Itu tidak ada masalah Tapi kalau tujuannya Untuk kita pribadi Maka tidak diboleh Dengan agama kita Memperkaya diri sendiri Nah sekarang kita sudah mengajukan Mungkin kita akan acara Ya kegiatan Di masyarakat kita Ya kegiatan sosial Kita katakan Membantu orang fakir miskin Kita kumpulkan dana Donasi kepada masyarakat Dari masyarakat Kemudian terkumpulah dana Nah kita lihat Itu donasinya Tentunya ada rinciannya Kalau memang Ya kita itu Meminta sesuai Dengan kebutuhan kita Dan ada rincian-rinciannya Kemudian Ketika itu ada sisanya Tentunya ada pertanggung jawabannya Ada pertanggung jawabannya Kenapa dia bisa sisa Berarti ada sesuatu yang Ya kurang Ataupun ketika kita membuat Proposal Dalam rangka Ya hanya sekedar Meletakkan Dana yang ada Tanpa Memperhatikan kebutuhan tersebut Kalau memang sudah Ditetapkan Masing-masing Ya Dana tersebut sekian-sekian-sekian Maka diperuntukkan Untuk habiskan Contoh umpamanya Ya Kita menyebutkan Dalam proposal tersebut Bahwa diantara Yang kita butuhkan Adalah untuk Membeli Membeli sembako Umpamanya Ada uang sembako Sekian Juta Umpamanya Maka habiskan untuk Membeli sembako Dibagikan ke masyarakat Kemudian untuk Transportasi juga Seperti itu Ya Kemudian kita habiskan Untuk itu Bukan berarti kita Jalan-jalan Tidak Ya Sesuai dengan kebutuhan Ataupun Ya subsidi silang Disini lebih Disini kurang Kemudian untuk Memenuhi Yang penting Semuanya Terpenuhi oleh Kebutuhan Sesuai dengan proposal Yang kita ajukan Tapi kalau Seandainya disitu Kita buat adalah Dana operasional Ataupun Uang Ya Empamanya Dana sebagai Cadangan Dan semisalnya Tentunya ini Bebas Dipergunakan Kalau memang Setelah kita gunakan Semaksimal mungkin Untuk kegiatan Yang kita ajukan Proposalnya Kemudian Ternyata masih ada Sisanya Apakah boleh Panitia Memanfaatkannya Untuk mereka Ya sebaiknya Bukan untuk mereka Kenapa Karena awalnya Mereka itu Mengumpulkan dana Tujuannya untuk Bukan untuk mereka Tapi untuk Kegiatan sosial Untuk masyarakat Jadi bagaimana Maka sisa uang tersebut Gunakanlah untuk Sesuai dengan tujuan mereka Untuk masyarakat Mereka beli Sembaku Dan semisalnya Kemudian mereka Bagikan kepada Orang lain Karena tujuan Mereka membuat acara Dan memumpulkan donasi Bukan untuk Diri mereka Mereka hanya Sekedar Sebagai orang Yang bersuka rela Untuk memberikan Atau membantu Orang lain Dengan cara Membuat sebuah acara Kemudian Memumpulkan donasi Dan tujuan Donasi ini adalah Untuk Orang-orang yang Membutuhkan Bukan untuk mereka Maka janganlah Mereka gunakan Untuk diri mereka sendiri Tapi berikanlah Kembali kepada Orang yang membutuhkan Wallah Lebihnya itu Memang digunakan Untuk Kemaslahatan bersama Misalnya Ini kegiatannya Kita ingin Bagi-bagi sembako Kemudian Lebihnya itu Kita tetap Menambahkan Untuk sembako tersebut Jadi itu Untuk kepentingan bersama Misalnya Di sembako itu Cuma ada beras Minyak Gula Tapi karena ada Dengan lebih Kita lebihkan Untuk membeli Sirup Misalnya Atau Kita tambahkan Untuk membeli Apa namanya Teh Atau gimana Nah ini memang Untuk kelebihan Untuk kemaslahatan bersama Atau Memang kita Sampaikan di proposal Bahwasannya Disitu sudah Ada Namanya dana operasional Jadi memang Lebihnya itu Memang untuk dana operasional kita Misalnya ketika Kita Menyalurkan Bantuan-bantuan Sembako tadi Dengan proposal tadi Kita Keliling Ke desa mana Atau Keliling ke Orang-orang yang memang Membutuhkan Yang Jaraknya itu lumayan Nah ini kan Ada dana operasional Namanya Seperti itu Teman-teman Jadi Silahkan dirincikan Saja dengan jelas Di proposal tersebut Dan apabila memang Ada dana lebihnya Dan Apabila digunakan Untuk kemaslahatan Atau kepentingan bersama Maka ini Dibolehkan Yang tidak dibolehkan Apabila ini digunakan Untuk kepentingan pribadi Misalnya ketuanya Ketua penyelenggara Tahu dia Dia Apa namanya Kerjasama dengan Bendaranya Atau yang pegang uang Mereka bagi dua Karena ada lebihnya Nah ini yang tidak Dibolehkan Teman-teman Semoga tercerahkan Dan nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang terakhir Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Sahabat 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 kurga muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Nah Kita sudah Sudah berada Sudah berada Di segmen yang ketiga Maksud saya Di episode 101 Nah Tadi kita sudah membahas Dua pertanyaannya Teman-teman Bersama dengan Ustaz Roshid Dan Ustaz Yang mana Pembahasan kita adalah Tentang jual beli Di black market Kemudian Pembahasan tentang Apa namanya Dana lebih Yang kita Gunakan Yang kita dapatkan Ketika kita mengajukan Sebuah proses Untuk kegiatan sosial Apakah boleh Digunakan atau tidak Untuk kepentingan bersama Tadi Sudah kita bahas Bersama-sama dengan Ustaz Roshid Dan Ustaz Zulham Dan buat teman-teman Yang ketinggalan Jawaban dan pembahasan kita tadi Bisa saksikan nanti Di channel youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Romansa remaja Ya teman-teman ya Romansa perasaan ya Seputar itulah Namun sebelum saya Bacakan detailnya Saya ingin mengajak Terlebih dahulu nih Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Beduli Agar kami bisa terus Beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 08-5-2-9-6-6-7-10-4-6 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panah agama Silahkan tanyakan langsung Ya baik Di segmen yang ketiga ini Kita hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana cara Menyadarkan anak remaja Yang baru mulai suka Dengan lawan jenisnya Apakah Sebaiknya Perlu kita tanyakan Atau kita nasihati Ya mohon pencaraannya Ustaz Untuk Masalah tentang Hubungan lawan jenis Di dalam Islam Sudah diatur Maka Bagi anak yang Naik kepada Tingkat remaja Syogianya bagi kita Orang tua Bagi kita pendidi Menanamkan Mana Lawan jenis Yang boleh Kita berhubungan Dan mana yang tidak Penanaman itu Sejadinya Maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kata Rasulullah Maka hendaklah Memisahkan Tempat tidur Anak Antara laki-laki Dengan wanita Atau Antara laki-laki Maka dikatakan Ketika mereka Berusia 7 tahun Maka hendaklah Kemudian Dipisah Film adhaji Dari tempat tidur Jadi menunjukkan Adanya penanaman Gender Mengenal lawan jenis itu Dari semenjak kecil Dari semenjak 7 tahun Sudah Berusaha dipisahkan Antara laki-laki Dengan laki-laki Dan laki-laki Dengan perempuan Adanya pemisahan itu Adalah Mengajarkan Bedanya Jenis kelamin Sehingga kemudian Adanya Batasan-batasan Antara laki-laki Dengan perempuan Begitu juga yang haram Misalnya Hubungan pacaran Misalnya Bagi anak-anak yang Lanjut kepada Tingkat yang beranjak Kepada dewasa Itu harus ditanamkan Penanaman itu adalah Penanaman Larangan Memang Kita mengajarkan Nilai-nilai Islam Bukan mengajarkan Nilai-nilai budaya Sehingga Ketika Perbedaan budaya lain Yang kita dapatkan Kadang-kadang Dia Merasa bahwasannya Dilarang itu Pada sisi budaya Mestinya Atau Kita katakan Larangan itu Adalah bentuk Kelompok saja Yang mestinya Kita tanamkan Adalah Larangan Atau Batasan-batasan Antara Komunikasi Laki-laki Dan perempuan itu Adalah Larangan Dan larangan Mutang dari Islam Allah Ia Syukur Shukur Jazakallah Khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Tentu Dalam Kehidupan Apalagi ini Dalam usia remaja Tadi ya Yang namanya Mulai suka dengan Lawan jenis ini Normal ya teman-teman Bahkan Kalau Di usia remaja Tidak merasakan ini Malah kita harusnya Curiga ya teman-teman Karena Ya kita semua Pernah remaja Dan saat ini Posisinya sebagai Orang tua ya Ini kayaknya yang nanya Orang tuanya nih Karena anaknya baru remaja Nah seperti ini Sampaikan oleh Ustaz Muslim Tadi bahwasannya Kita memang harus Mengedukasi ya teman-teman Bahkan itu bukan Di usia remaja Tapi sebelum remaja Bahwasannya kita sudah Menyampaikan ke Anak kita tersebut Tentang Hal ini gitu Ada yang namanya Perbedaan gender Ya Ada rasa suka Ada rasa yang bagaimana Nah Setelah itu Kemudian kita Memberitahukan Atau kita sampaikan Kita dakwakan Bahayanya Apabila ini Dilanjutkan dengan Trend yang sekarang ya Menyampaikan perasaan Kemudian Respon dari lawan jenisnya Seperti apa Kemudian Adalah namanya Kegiatan yang disebut Pacaran Nah ini Yang harus kita edukasi Bahwasannya Ini berbahaya Berbahayanya adalah Kita nanti akan masuk Atau terjermus Kedalam Zina Nah ini yang Makin bahaya nantinya Karena Sudah ada larangannya Bahwa saya Jangan sekali-sekali Kita mendekati zina Mendekatinya Saja tidak boleh Apalagi melakukannya Nah seperti itu Kira-kira gambarnya Nah inilah PR besarnya ya teman-teman Ya Pekerjaan yang mungkin Bukan hanya orang tua Tapi Harusnya Apabila Anak kita Disekolahkan ya Ini juga menjadi tanggung jawab Semua orang tua Atau semua guru Yang ada Dalam mendidiknya Jadi ini memang PR kita bersama Dimana sudah Banyak sekali kita lihat Problematika remaja Soal romansa ini Sudah Menjadi hal yang Luar biasa Sayangnya bukan hal yang positif Hal yang negatif Dimana banyak sekali yang Ya Hamil di luar nikah Dan lain sebagainya Nah ini yang harus kita hindarkan Teman-teman Dan PR kita bersama Dan kita sampaikan Ke anak-anak kita Bahwasannya Jauhi pacaran ya teman-teman Jauhi zina Jangan sekali-kali mendekati jere Dan jangan pernah sekali-sekali Coba-coba untuk pacaran Nah jadi interaksi lawan jenis itu Memang sudah diatur dalam Agama kita Bahwasannya kita Tidak boleh berdua-duaan Dan lain sebagainya Nah ini Ujung-ujungnya itulah Penyebab-penyebabnya itu Kalau kita Tidak mengikuti Kita mulai berdua-duaan Dengan lawan jenis Nah Menyerempetnya nanti kemana-mana Dan semakin lebar Ya Itu pesan lah ya Pesan untuk para orang tua Dan PR kita bersama Semoga anak-anak kita Terjaga dan terlindungi Dari dosa zina Dan dosa-dosa lainnya Ya semoga tercerahkan Buat sahabat kurang muslim Kita akhiri di episode 101 ini Namun sebelum saya Akhiri dan saya tutup Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 08529667 1046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucyard Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Assalamualaikum Wr. Wb